Informasi bagi Anda pemirsa salah satu yang tewas adalah mantan pacar Dian Yulia Novi yaitu calon pengantin yang ditangkap di Bekasi minggu lalu sehingga bisa dikatakan ada rangkaian dan rencana sistematis untuk ledakan bom jelang Natal dan memang ini juga sempat disampaikan oleh Komis Paul Awis Setiono yang mengatakan bahwa pengerebekan dilakukan berdasarkan pengembangan pada kasus bom Bekasi yang sempat terjadi beberapa waktu lalu dan diduga memang jaringan ini adalah jaringan Bahrun Naim yang rencana memang akan melakukan peledakan bom di beberapa lokasi yang diduga yaitu di tempat-tempat ibadah khususnya menjelang perayaan Hari Raya Natal Lokasi penuhan bom aktif ini tepatnya berada di RT2 RW1 No. 36, Kelurahan Babakan Setu, Tanggerang Selatan dan ini merupakan kontrakan yang disewa oleh tiga orang yang merupakan terduga teroris tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!